Selamat malam dok guys, selamat malam semuanya Selamat bagian untuk kita semua Selamat datang di live kita malam hari ini Ini temanya tentang Stoikisisme Moh, moconnya gak tau sih Stois apa? Stoikisme Stoisem? Ya gitu Ya, Stoisem ya Ya, kemarin kan udah di Ya, gak tau juga sih Inti dari ajaran itu apa sih dok? Inti dari ajarannya kok Di suatu daerah Dengan IQ 78.4 itu kok Laris banget gitu, katanya bisa Menyembuhkan depresi Menghentikan Kecemasan gitu Terus bisa membuat hidup bahagia Kok bisa gitu sih dok? Apa sih? Menggodoh disini raskan Ini kita bahas pelan-pelan ya Atau awalnya Sebetulnya Stoah atau Stoik atau Memang pengucapannya Stoah Kalau ditanya Kenapa? Aku bilang ya Kenapa kok disebut Stoah gitu ya Karena ini Awalnya yang namanya Stoisem atau Stoikism gitu ya Itu sebetulnya Berasal dari Nama tempat Nama tempat Jadi orang yang pertama kali Itu ya Namanya Zeno 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 ya Zeno itu ada Filsuf awal yang Ini apa Yang mencetuskan Stoisem ini Zeno namanya Zeno Nah Ini disebut Stoa Stoa itu karena Tempat dia ngajar Tempat dia Ngedabrus Itu ya Di tempatnya Itu disebut Stoa 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 Poikile Itu ya Stoa Poikile Itu jadi Artinya Leterlexnya itu ya Artinya Leterlex itu Beranda Beranda Bergambar itu Beranda Bergambar Atau disebut Beranda Pesianaks Jadi bahasa Yunani kuno Jadi Bangunan ini Jadi Stoa itu namanya Bangunan Dimana Di Atena kuno Di Agora Kuno Atena Atena kuno itu Bukan Atena yang sekarang Agora Atena kuno Atena kuno Nah Di Stoa inilah Yang namanya Zeno Nah Zeno ini Dari Kition Jadi Kalau dia sebut Adalah Zeno dari Kition Nah Dia mulai Memunculkan Yang namanya Stoaism itu Stoaism itu Nah Kalau kita ngomong Itu ya Jadi kalau misalkan Nah tadi ya Tapi ya Filsafat Sini ya Filsafat Filsafat itu Filsafat itu Memang bulat Itu Filsafat itu Adalah Tataran yang Namanya Canggih ya Sophisticated Itu ya Nah Tapi kalau kita Ngomong yang namanya Stoaism itu Opo Itu ya Itu Sebetulnya Kurang lebihnya Itu ya Itulah Nasihat Mengenai hidup Secara sederhana Itu secara sederhana Itu Dalam ilmu Misafat itu Nasihat itu tersebut Dalam ajaran Stoaism itu Gitu ya Nah Tapi dalam Stoaism Ini ya Tetap Filsafat sih Namanya Filsafat Jadi ya Kalau ditanya Itu ya Gampangnya Itu gini Jadi ya Stoa itu Nama tempat Stoa itu Nama tempat Nama tempat Nah Kalau ditanya Sejarah Sejarahnya Apa sih ini Filsafat Stoa ini Filsafat Stoa ini Ada Sejak Ya 301 Sebelum Masehi Abad Abad Tiga Sebelum Masehi Ini tadi Zeno Dari Kition itu Terus kemudian Dilanjutkan oleh Filsuf-filsuf Stoa Kenapa Karena mereka itu Apa namanya Berdebatnya Orang Filsafat itu kan Berdebat Tidak jelas Satu sama yang lain Tidak sama Tidak apa-apa Tidak sama Tidak apa-apa Berdebat Nah mereka itu Berdebatnya itu Di Stoa Beranda Teras 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 Makanya Kalau ada bukunya Ada buku yang memahami Stoa yang lebih gampang Itu bukunya Henry Manampiring Filosofi Teras Itu sebenarnya Stoa itu Stoa itu teras Teras Beranda Itu Pencetusnya itu Namanya Zeno Dari Zeno Nah Stoa 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 Poinikilim itu Ada di Di Athena Tadi Terus dilanjutkan oleh Filosofi Teras Berikutnya Grisipus Ada Cicero Ada Epictetus Itu ya Epictetus itu Buddha Itu ya Ada Marcus Aurelius Nah Marcus Aurelius Itu raja Gitu ya Ada lagi yang namanya Seneka Seneka itu Itu negarawan Nah ini Ini Filsuf-filsuf Stoa itu Nah Penyebutan Stoa itu Karena Filsuf-filsuf tadi Kalau berdebat Berdialog Di Stoa itu Awalnya Mengenai apa Ya Mulai Singbo Omong Tadi itu Teologi Ya Terus Astronomi Fisika Etika Jadi dulu Bayangin aja Orang Zaman dulu itu Membahas Bulan Matahari Itu dengan Filsafat Kenapa ada Matahari Kenapa kok Enggak yang lain Kenapa Matahari itu Dari timur Barat Bulat itu Wah mereka itu Punya 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 Apa namanya Gambaran Tersendiri Sedewi-dewi lah Mengenai Yang namanya Mengenai Stoa itu Nah Kalau kita ngomong Konsep Filsafat Stoa itu ya Filsafat Stoa itu ya Sebetulnya Berusaha Kepanduan Praktis Mencapai Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Loh Ya itu Itu Idenya Gitu ya Ya Itu Idenya Itu Nah Bahkan Kalau ngomong Plato Plato itu ya Plato itu kan Ngomong Yang namanya Kebahagiaan Adalah Keutamaan Hidup Gitu ya Gitu Nah Panduan Berpikir Filsafat Stoa itu Ada sendiri Gitu ya Mereka Mereka itu Mereka itu punya Panduan Praktis Yang dapat Diterapkan Menurut Mereka ya Diterapkan Dalam Cara Berpikir Cara Berpikir Fokus Dalam Hal Yang bisa Dilakukan Pengelolaan Waktu Dengan Baik Fokus Fokus Pada Jalan Keluar Dalam Perbagai Permasalahan Hidup Dan Hambatan Berbahagia Tanpa Sikap Egois Dan Sombong Jadi Sebetulnya Kayak Motivator Ngomong Semua orang Tau Kalau yang Namanya Gak boleh Sombong Harus Realistis Antisipatif Lari Kuen Podo Sama Dengan Apa Namanya Sama Dengan Motivator Motivator Yang lain Kalau Ngomong Tapi Kalau kita Ngomong Sekarang Kembali Kita Tetap Ngomong Sekilas Toa Tapi Kalau Sebelum Sebelum Saya Aku Lihat Oh Toa Itu Teras Teras Bergambar Teras Bergambar Tapi Kalau Di Kalau Kita Baca Yang Namanya Ini Apa Namanya Kamus Dictionary Itu Kalau Dalam Oxford Dictionary Itu Kalau Di Bahasa Indonesia Kan Itu Gini Jadi Stoism Itu Adalah Sikap Keras Dan Tegas Menekan Perasaan Dan Perteguh Hati Itu Jadi Jadi Itu Adalah Ciri-ciri Perilaku Stoah Nah Ini Kalau Misalkan Nah Stoah Ini Stoah Ini Bukan Bukan Satu Orang Yang Menggagas Tapi Banyak Orang Yang Mempunyai Aliran Stoah Itu Apa Namanya Filsafat 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 Filsu Filsu Zaman Dulu Mau Yang Apapun Yang Modern Itu Banyak Yang Yang Apa Namanya Yang Mengikuti Aliran Stoah Itu Ya Stoah Itu Sebenarnya Tadi Bahwa Itu Adalah Filsafat Zaman Hellenistik Berpengaruh Filsuf Filsuf Yang Filsuf Filsuf Pemikir Pemikir Modern Yang Istilahnya Terpengaruh Oleh Stoah Itu Contohnya Dekarty Dekarty Pascal Leibniz Immanuel Kant Nietzsche Semua Itu Fokot Semua Itu Semua Terpengaruh Oleh Apa Namanya Termasuk Orang-orang Aliran Stoah Meskipun Kalau kita Bila Misalkan Nietzsche Sama Kant Beda Enggak Beda Jauh Beda Jauh Nietzsche Sama Kant Kalau Immanuel Kant Itu Dalam Segala Hal Dia Realistis Kecuali Soal Tuhan Dia Immanuel Kant Itu Pengacaranya Tuhan Membuat Pengacaranya Tuhan Immanuel Kant Ini Pengacaranya Tuhan Kalau Yang namanya Argumentasi Argumentasi Teologi Itu Semua Asalnya Dari Yang dipakai Orang-orang Sekarang Kenapa Tuhan Harus Ada Itu Immanuel Kant Go Lebat Kalau Cekonya Cekonya Itu Itu Bo Kristen Bo Islam Itu Pakai Ini Semua Sebetulnya Itu Yang namanya Itu adalah Stoahism Stoahism Itu Memahami Dunia Itu Sebetulnya Stoahism Itu Berusaha Memahami Dunia Itu Sepenuhnya Materialistis Seharusnya Jadi Bagian Tubuh Kita Itu Adalah Materialistis Itu Itu Materialistis Itu Di dasar Stoahism Tapi Immanuel Kant Jadinya Enggak Jadi Immanuel Kant Meskipun Dia Misalkan Berpegang pada Bahwa Hidup Realistis Atau Bahwa Yang namanya Sepenuhnya Kita Determistik Sebagai Keseluruhan Bahwa Kita Itu adalah Bagian Dari Alam Itu Banyak Yang Tidak Tidak Bisa Berpegang Seperti itu Immanuel Kant Kalau sudah Ngomong Tuhan Ya Beda lagi Immanuel Kant Itu Ngomong Pencerahan Pencerahan Tapi Kalau Soal Ketuhanan Dia Tidak Tercerahkan Kodoh Melok Melok Sing Dien Ikut Ikutan Aja Tapi Ya Tidak Apa Tapi Ide Tentang Yang namanya Apa Namanya Auf Klarung Atau Pencerahannya Immanuel Kant Ya Oke Lah Bahwa Yang Immanuel Kant Kan Kalau Pencerahan Pencerahan Itu Bukan Datang Dari Luar Datang Dari Dari Kita Sendiri Seberapa Berani Kita Berbeda Dengan 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 Pendahulu Pendahulu Kita Gitu Jadi Yang namanya Pencerahan Itu Adalah Seberapa Berani Kita Berpikir Berbeda Makanya Apa Namanya Semboyanya Semboyanya Auf Klarung Atau Pencerahan Itu Adalah Sapere Aude Sapere Aude Itu Berani Berpikir Beda Bukan Pada Berpikir Beda Beraninya Berani Berpikir Beda Jadi Berpikir Beda Tentang Pendahulu Kita Itu Adalah Yang Namanya Pencerahan Jadi Pencerahan Itu Datang Dari Kita Sendiri Kalau Kita Berani Berpikir Beda Dengan Orang Lain Dan Kita Mengumumkan Alasan Alasannya Itu Yang Namanya Auf Klarung Atau Pencerahan Atau Enlightenment Atau Tercerahkan Tadi Bukan Kalau Diceritani Terus Kemudian Ada Tercerita Termehek Terima kasih Pencerahan Itu Bukan Pencerahan Yole Cerita Tentang Seorang Pengemis Terus Kemudian Ketemu Orang Terima kasih Pencerahan Itu Pencerahan Pencerahan Itu Datang Dari Dari Kita Sendiri Berarti Nah Pencerahan Itu Pencerahan Itu Yang Membuat Kita Berkembang Berkembang Kita Karena Yang Namanya Science Atau Penemuan Penemuan Baru Atau Perkembangan Teknologi Itu Itu Karena Kita Berpikir Beda Dengan Pendahulu Kita Kita Berani Jadi Perkembangan Perkembangan Science Perkembangan Teknologi Itu Karena Kita Berani Berpikir Beda Dengan Pendahulu Kita Kalau Sedikit Sedikit Kata Pendahulu Kita Kata Ini Balik Ke Tahun 14 Sekian Balik Ke Tahun 700 Sekian Kamu Tidak Tercerahkan Sembarang Takon Leluhur Itu Tercerahkan Itu Berani Berpikir Beda Nah Dalam Hal Stoaisem Ini Stoaisem Ini Immanuel Kan Memang Termasuk Termasuk Pemikir Pemikir Yang Terpengaruh Oleh Stoa Tapi Tidak Sepenuhnya Bahkan Kan Dan Nietzsche Itu Beda Jauh Dalam Memandang Deterministik Ini Kita Ngomong Jadi Sekarang Kalau Kita Ngomong Filosofi Teras Filsafat Teras Filsafat Beranda Soaisem Itu Lalu Yang Kamu Pakai Itu Ide Nya Sapa Semua Beda Semua Beda Nah Kalau Kita Apa Namanya Tapi Tetap Yang namanya Stoa Itu 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 Adalah Filsafat Aliran Filsafat Jadi Tapi Uniknya Orang-orang Stoa 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 Bukan Bukan Sekedar Urean Atau Wacana Teoritis Jadi Kalau Filsafat Tidak Menganjurkan Orang Untuk Melakukan Sesuatu Pada Umumnya Pemikiran Aja Misalnya Siapa Namanya Plato Plato Ngomong Ide Itu Lebih Penting Daripada Yang Ini Jadi Ide Tentang Kursi Itu Lebih Penting Dari Kursinya Karena Kursi Kursi Yang Ada Ini Tiruan Semua Yang Ada Di Dunia Ide Aristoteles Beda Lagi Enggak Yang Penting Barang Ini Ide Itu Tidak Penting Itu Perbedaannya Tapi Kalau Itu Mikir Tapi Kalau Stoism Itu Bukan Sekedar Wacana Teoris Mengenai Kodrat Dunia Manusia Teori Tentang Kebenaran Meskipun Kalau Belajar Stoism Ada Yang Namanya Apa Itu Ada Ada Itu Apa Filsafat Sebuah Ontologi Mereka Sebut Fisika Itu Filsafat Di Stoism Juga Ada Terus Teori Tentang Pengetahuan Dalam hal Ini Epistemologi Padahal Kalau Kita Ngomong Untul Lug Kita Ngomong Apa Adanya Seperti Apa Kalau Epistemologi Bagaimana Seharusnya Tapi Disitu Dia Ngomong Soal Moral Moral Etika Yang Unik Itu Bahwa Yang Namanya Ini Di Mata Kaum Stoik Kalau Ditanya Konsep Filsafat Itu Praktis Socrates Menurut Orang Stoah Filsafat Stoah Terapi Untuk Menyembuhkan Jiwa Itu Dipegang Kalau Misalkan Apa Di Mata Kaum Stoik Kira-kira Apa Yang Menjadi Penyakit Jiwa Kita Penyakit Jiwa Itu Adalah Emosi Yang Negatif Si Aku Tak Emosi Yang Negatif Coba Emosi Negatif Emosi Negatif Gila Ya Apa Gitu Ya Jadi Nafsu Nafsu Atau Hasrat Yang Berlebihan Menginginkan Atau Menghindari Sesuatu Itu Itu Adalah Itu Adalah Yang disebut Emosi Negatif Dan Emosi Adalah Cara Menilai Cara Menilai Yang Tidak Tepat Emosi Tentang Cara Menilai Yang Tidak Tepat Atau Disebut Apa Ya Faulty Judgment Jadi Kesalahan Menentukan Menurut Diagnosenya Stoik Emosi Emosi Yang Tidak Teratur Menjadi Petunjuk Yang Namanya Mental Disturbance Gangguan Mental Bahwa Yang Namanya Stoism Itu Adalah Sepenuhnya Realistis Bayangkan Mana ada Orang hidup Realistis Tidak Ada Jadi Sampai Disini Bahwa Kita hidup Hanya Sepenuhnya Realistis Bahwa Kita Itu Kalau Kita Itu Sejak Berpikir Cerdas Bisa Kita Bisa Latihan Menerima Konsekuensi Tapi Itu Bukan Dengan Cara Berpikir Bagaimana Kita Memikirkan Secara Realistis Bahwa Yang Namanya Yang Disebut Emosi Negatif Itu Karena Kita Itu Irasional Nah Ini Sama Immanuel Kan Immanuel Kan Yang namanya Moral Bagi Immanuel Kan Yang namanya Moral Itu Adalah Rasional Sesuatu Yang Rasional Maka Yang Tidak Rasional Itu Imoral Katanya Immanuel Kan Immanuel Immanuel Kan Ini Memang Cara Pandang Setoa Sama Pandang Setoa Bahwa Yang namanya Kita Itu Harus Berpikir Rasional Tapi Kalau Kemudian Ada Yang Ngomong Bahwa Ini Ada Filsafat Setoa Adalah Alternatif Untuk Mencapai Kebahagiaan Loh Sak Karnu Gitu Alternatif Kok Tapi Ditanya Kapan Di masa Kapan Setoa Itu Bisa Membahagiakan Masyarakat Atau Keluarga Keluarga Setoa Semua Mereka Bahagia Atau Kampung Mana Pernah Ada Ya Itu 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 Yang namanya Itu yang namanya Setoa Tadi Jadi Stoism Stoism Atau Stoikism Memang Ada Orang-orang Yang terkenal Epictetus Yang tadi Bilang Epictetus Itu Budha Budha Ceritanya Budha Terus Dia itu Mempunyai Apa namanya Mempunyai Pemikiran Pemikiran Aku ya Agak heran Budha kok Nganggur Mekir-mikir Kayak gitu Orang Kalau Budha Apa Budha Apa kira-kira Tidak Tau Budha Saya Gak Gak Tau Yang namanya Orang Berpikir Zaman Dulu Seperti Plato Lagi Mereka Banyak Nganggurnya Mereka Banyak Nganggurnya Plato Bagi Plato Memang Orang Itu Kalau Orang Yang penting Mereka Harus Bisa Olah 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 Jadi Tentara Terus Kemudian Matematika Matematika Berpikir Kalau Orang Pinter Olah 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 Matematika Itu Yang Nanti Belajar Jadi Filsafat Filsuf Itu Katanya Plato Ini Ada Epitektos Nulis Budha Nulis Kemudian Mengajukan Pemikiran Aku Budha Kok Nganggu Budha Apa Sebenarnya Budha Apa Kalau Kita Yang Namanya Filsuf Memikirkan Tentang Misalnya Pemikir Tentang Apa Tentang Apa Namanya Kaum Perletar Perjuangan Kelas Mereka Dibawa Buruh Yang Filsafat Filsafat itu Mereka Tidak Membayangkan Mereka Itu Membayangkan Perasaan Buruh Jadi Bagaimana Yang Namanya Jean Jacus Russo Terus Menggambarkan Buruh Buruh Itu Apa Yang Dibikirkan Dia Tidak Pernah Jadi Buruh Itu 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 Adalah Salah Satu Bagaimana Cara Sebetul Memang Yang Namanya Filsaf Itu Adalah Mengira Ngira Apa Yang Dibikirkan Orang Itu Nah Kalau Kita Balik Ke Otak Otak Kita Memang Punya Kemampuan Mengira Ira Itu Tapi Perkiraan Kita Banyak Salahnya Kalau Kita Mencoba Mengira Ira Apa Yang Dipikirkan Orang Jadi Manusia Itu Memang Otak Kita Menimbang Apa Namanya Kita Punya Yang Namanya Mirror Neuron Di otak Kita Tersebar Itu Membuat Kita Mampu Mengira Ira Tentang Mengira Iranya Salah Apa Enggak Itu Enggak Penting Pokoknya Mampu Mengira Kira Misalnya Kamu Lihat Anjing Jengong Jengong Kamu Kira Itu Marah Belum Tentu Belum Tentu Anjing Menggong Itu Belum Tentu Marah Saking Manusia Itu Gaya Gayaan Otak Kita Itu Merasa Bisa Mengira Ngira Atau Menakar Emosi Orang Itu Bukan Hanya Orang Bukan Hanya Binatang Barang Mayati Pun Manusia Mengira Gunung Meletus Gunungnya Marah Ini Kok Gunung Marah Gunungnya Gunungnya Ejakulasi Gunungnya Ejakulasi Pikiranmu Saya Ngeres Udak Ngeres Udak Ngesung Jadi Kita Itu Mencoba Otak Kita Memang Bisa Menakar Atau Mencoba Kemampuan Otak Kita Salah Satunya Adalah Menergah Emosi Orang Lain Emosi Benda Lain Bukan Hanya Bukan Hanya Bukan Hanya Binatang Bahkan Tumbuhan Itu Kita Anggap Punya Emosi Itu Ada Wali Kota Surabaya Mantan Wali Kota Surabaya Yang Jadi Menteri Pernah Ngomongan Sama Bunga Itu Dia Sendiri Diwawancarai Burisma Pernah Diwawancarai Suara Surabaya Waktu Kebetulan Aku Di Surabaya Dari Perjalanan Dari Bandara Ke Uner Diwawancarai Burisma Ngomong Dengan Bunga Loh Kamu Kok Enggak Berbunga Loh Besoknya Bunga Jadi Bagi Burisma Itu Adalah Tumbuhan Kalau Diajak Ngomong Itu Bisa Bisa Merasakan Ya Enggak Apa Itu Bagaimana Bagaimana Kota Kita Mengira Ngira Bahwa Tumbuhan Itu Bisa Diajak Ngomong Tapi Itu Itu Adalah Filsafat Juga Demikian Filsafat Itu Misalkan Epitetos Tulisan Epitetos Itu Kemudian Mengilhami Yang namanya Salah Satunya Marcus Aurelius Marcus Aurelius Itu Raja Kaisar Kamu Ngerti Sendiri Kalau Namanya Kaisar Itu Waktu Luangnya Banyak Bayangin Aja Ini Gak Usah Petani Jadi Kalau Kita Ngomong Masalah Kalau Kita Mau Apa Namanya Ya Kalau Petani 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 Kayak Tuan Tanah Ya Mungkin Tapi Yang Petani Buruh Taninya Aku Tak Nyambut Dipacul Dipacul Dasmu Itu Apa Nah Ini Ini Adalah Salah Satunya Jadi Kalau Kita Salah Satunya Epictetus Dan Epictetus Itu Dianggap Guru Yang namanya Marcus Aurelius Gak Pernah Ketemu Itu 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 Yang Itu Yang Namanya Filsafat Setoa Tadi Nah Kalau Kita Ngomong Mungkin Nggak Kita Itu Bahagia Dengan Setoa Mungkin Enggak Itu Nah Kalau Bahagia Individual Ya Bisa Itu Bahagia Individual Ya Bisa Yang Sekarang Ide Itu Bagaimana Kita Bahagia Bersama Kalau Bahagia Individual Tekus Juga Bisa Bahagia Individual Tapi Pada Saat Masyarakat Kita Makin Majemuk Makin Komplek Kebahagiaan Itu Jadi Lebih Rumit Bagaimana Kita Bahagia Karena Misalnya Bagaimana Mungkin Kita Bahagia Kalau Sekarang Dengan Kita Berempati Kita Berempati Kita Sedih Jadi Lihat Misalkan Tetangga Kita Yang Sakit Tetangga Kita Yang Sakit Kita Jadi Sedih Kita Jadi Nah Tapi Bagaimana Menerima Itu Sebagai Misalnya Apa Namanya Konsekuensi Nah Bukan Dengan Nasehat Datangin Sudah Berdoa Mudah Mudahan Penyakitmu Diangkat Aku Tak Berobat Kaple Orang Satu Dinasihatin Harus Tabah Ini adalah Cobaan Berdoa Itu 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 adalah Setua Jadi Setua Balik lagi Setua Itu adalah Aliran Filsafat Meskipun Aliran Filsafat Setua Itu Tidak Hanya Sekedar Berteori Harus Dijalani Tapi Yang Ngomong Filsafat Itu Bukan Sains Beda Jadi Kalau Kemudian Dulu Pernah Bawa Kesehatan Jiwa Kita Serahkan Kepada Sebuah Teori Yang Namanya Teori Freud Bayangin Selama 78 Tahun Orang Saat Dunia Menyerahkan Kesehatan Jiwanya Kepada Freudian Tapi Lumayan Dokter Waktu Punya Pegangan Waktu Dokter Dan Psikolog Punya Pegangan Paling Tidak Pegangannya Ada Jadi Secara Keilmuan Bisa Dipertanggungjawabkan Tapi Didasarkan Apa Filsafatnya Freud Filsafatnya Freud Misalnya Ilmu Kejiwaan Ego Dan Super Ego Freud Yang Ngarang-ngarang Aja Ngarang Dia Ngarang Sendiri Dan Dipakai 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 Orang Dunia Hampir Satu Abad Oleh Mbak Brewo Mbak Brewo Dan Psikoanalisa Pesikoanalisa Didasarkan Atas Dua Jenis Kelamin Jadi Teori-teori Freud Itu Didasarkan Atas Bahwa Jenis Kelamin Itu Ada Dua Dikotomi Jenis Kelamin Dia Tidak Tau Kalau Jenis Kelamin Itu Ada Banyak Tidak Hanya Dua Tapi Yang Begini Begini Karena Dikotomi Gampang Diterima Secara Doktrin Nah Ini Dipegang Sama Orang Banyak Karena Sederhana Akhirnya Kita Faham Bahwa Pembahagian Pembahagian Di otak Bagaimana Cara Kita Berpikir Antara Realistis Atau Rasionalitas Dan Emosi Itu Bertumpang Tindih Dan Yang Namanya Rasionalitas Itu Tidak Menjadi Yang Namanya Jenderal Dalam Hal Kita Berperilaku Sehari-hari Bahwa Yang Namanya Emosi Kita Itu Justru Mengedempan Dalam Segala Hal Misalkan Naik Sepeda Makan Itu Kita Melakukan Hampir 100% Itu Dikuasai Oleh Emosi Hanya Saja Pada Saat-saat Tertentu Rasionalitas Itu Perlu Muncul Kalau Kita Itu Untuk Membedakan Membedakan Cara Kognitif Nah Disini Yang Tidak Dibahas Setoah Dalam hal Ini Tidak Tahu Bahwa Yang Namanya Otak Kita Itu Ada Otak Emosi Dan Emosi Negatif Emosi Positif Itu Apa Yang Tadi Yang Dibilang Bahwa Yang Namanya Amoral Itu Atau Pikiran Negatif Itu Pada Saat Kita Tidak Rasional Padahal Ketidak Rasionalitas Manusia Itu Menyelamatkan Kita Dalam Waktu Ratusan Ribu Tahun Dan Sampai Sekarang Itu Kita Pegang Hanya Saja Sekarang Kita Bisa Paham Misalnya Sekarang Kita Paham Bahwa Otak Kita Memang Otak Kita Memang Oleh Alam Semesta Dirancang Untuk Melihat Perbedaan Melacak Perbedaan Ya Otak Kita Alam Semesta Itu Akhirnya Membuat Otak Kita Pinter Melacak Perbedaan Kesulitan Melihat Persamaan Otak Kita Itu Gitu Otak Manusia Semua Binatang Juga Mereka Kesulitan Melihat Persamaan Gampang Melihat Perbedaan Kalau Kamu Wem Jejer Sama Aku Dalam Waktu 0,05 50 Detik Orang Itu Bisa Lihat Perbedaan Mua Dan Aku Beda Langsung Lihat Wem Dan Riu Beda Beda Jauh Mereka Tidak Melihat Ratusan Atau Ribuan Persamaan Kita Tidak Melihat Motone Loro Hidung Satu Telinganya Dua Di Kanan Dan Di Kiri Posisinya Juga Disitu Dagunya Ya Gitu Rambutnya Itu Yang Ketelah Disini Bukan Disini Gitu Ya Itu Semua Jadi Persamaan Otak Otak Kita Tidak Bisa Melihat Persamaan Itu Yang Dilacak Adalah Perbedaannya Kenapa Demikian Nah Karena Melacak Perbedaan Itu Penting Untuk Keselamatan Nenek Moyang Kita Begitu Ada yang Berbeda Ini Bisa Merupakan Bahaya Bahaya Jadi Yang Berbeda Dengan Kita Itu Bahaya Itu Nenek Moyang Kita Sudah Memegang Otaknya Memegang Begitu Jadi Jangan Jangan Heran Kalau Kita Melihat Sedikit Perbedaan Itu Kita Bisa Bermusuhan Itu Nah Ini Kalau Distoahkan Nggak Ngerti Yang Gini Nggak Nggak Dibahas Lo Kamu Mau Bahagia Gimana Begini Nggak Ngerti Tidak Bisa Bagaimana Ngatasi Bahwa Yang Namanya Bagaimana Kita Menumpulkan Supaya Otak Kita Tidak Terlalu Melacak Perbedaan Ketimbang Persamaan Sekarang Itu Adalah Pendidikan Pendidikan Anak-anak Di Negara Negara Maju Yang Aku Bilang Buang Sampah Terus Kemudian Diajari Pura-pura Apa namanya Naik Bis Pura-pura Nemu Dompet Pada Dasarnya Mereka Otaknya Dalam Hal Melacak Perbedaan Itu Ditumpulkan Supaya Tumpul Jadi Memahami Bahwa Manusia Ini Sama Semua Sama Dan Pemahaman Itu Bukan Pemahaman Rasionalitas Itu Pemahaman Emosi Yang Masuk Dalam Memori Implisit Ini Hal-hal Yang Semacam Ini Filsuf Yang Tidak Membahas Orang Ini Milayanya Milaya Sains Kok Bagaimana Cara Otak Bekerja Itu Milaya Sains Nah Ini Unik Bahwa Kita Sudah Tahu Cara Kerja Otak Tapi Kita Menawarkan Filsafat Sebagai Jalan Keluar Dari Dibuan Tahun Terbukti Tidak Bisa Membuat Orang Bahagia Kok Lu Ngapain Tapi Bahwa Yang Namanya Stoa Itu Memahami Bahwa Yang Namanya Kita Itu Adalah Bagian Dari Alam Hal Ini Memang 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 Bagus Kalau Kita Memahami Bahwa Tubuh Kita Disusun Oleh Bahan Alam Otak Kita Disusun Oleh Bahan Alam Dan Bekerja Sesuai Dengan Hukum Alam Tidak Ada Tahayul Dalam Tubuh Kita Semuanya Itu Adalah Alam Dan Semuanya Itu Mekanistis Kalau Terjadi Terjadi Gangguan Pada Tubuh Kita Yang Terjadi Adalah Gangguan Mekanik Dan Karena Semuanya Itu Gangguan Gangguan Teknis Pemecahannya Adalah Pemecahan Teknis Kalau Kita Faham Memahami Bahwa Tubuh Kita Itu Mekanis Mekanis Kalau Kita Mengalami Gangguan Penyelesaiannya Adalah Teknik Untuk Menyelesaikan Hal-hal Mekanik Itu Misalnya Orang Mati Kenapa Orang Mati Itu Karena Hal-hal Teknis Yang Terganggu Kenapa Otaknya Tidak Bekerja Orang Kalau Otaknya Tidak Bekerja Mati Kalau Jantung Tidak Bekerja Masih Bisa Diganti Jantung Buatan Tapi Kalau Otaknya Mati Mati Jadi Orang Otak Kenapa Orang Mati Mati Itu Adalah Masalah Teknis Masalah Teknis Masalah Kita Menghadapi Gangguan Teknis Otak Kita Mengalami Gangguan Teknis Misalnya Apa Ada Penyumbatan Nah Ini Masalah Teknis Lagi Penyumbatan Pembulu Darah Ada Darah Tidak Mengalir Kenapa Ada Penyumbatan Kenapa Ada Penyumbatan Ia Lemaknya Tinggi Membuat Plak Jadi Yang Sebetulnya Kematian Itu Adalah Rangkaian Proses Proses Mekanik Yang Akhirnya Membuat Tubuh Kita Mekanik Mengalami Gangguan Teknis Dan Akhirnya Kita Mati Dan Kalau Kita Memahami Bahwa Tubuh Kita Itu Adalah Mekanis Kita Paham Mengobatinya Seperti Kalau Mobil Mogok Karena Kita Tidak Memahami Maka Kita Berdoa Kamu Pernah Sepedamu Mogok Terus Kamu Doain Mudah Kamu Doain Enggak Tidak 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 Kamu Doain Sepeda Tidak Tidak Bisa Doain Tubuh Itu Sepeda Motor Mogok Kamu Doain Tidak Bisa Apalagi Tubuh Itu 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 Adalah Ini Dalam Hal Ini Ide Bahwa Diri Manusia Itu Adalah Bagian Dari Alam Bagian Dari Alam Dan Tubuh Kita Disusun Oleh Bahan Alam Itu Sebetulnya Itu Adalah Istilahnya Apa Zero Point Titik Titik Nol Yang Bagus Bahwa Yaudah Kita Bagian Dari Alam Bahwa Kita Itu Apa Namanya Tubuh Kita Terbuat Dari Alam Kita Tidak Misalkan Nah Setoah Tidak Melihat Bahwa Apa Mengajarkan Manusia Itu Bukan Pusat Kehidupan Nah Ini Pun Ya Ini Pun Juga Diterima Setengah Hati Misalkan Oleh Immanuel Khan Diterima Setengah Hati Diterima Setengah Hati Bahwa Manusia Itu Bukan Bukan Pusat Dari Alam Semesta Alam Semesta Ini Ada Alasan Alam Semesta Ini Ada Karena Manusia Ini Kan Kegeran Namanya Kegeran Luar Biasa Nah Dalam Titik Po Atau Dalam Poin Ini Bagus Hanya Saja Selanjutnya 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 Pendekatan Pendekatan Filsafat Untuk Bagaimana Cara Kita Bahagia Ya Akhirnya Simpang Karena Tidak Tahu Yang Pertama Bahagia Itu Perdefinisi Itu Apa Secara Tubuh Secara Yang Namanya Otak Kita Filsuf Mana Tahu Bagaimana Tahu Wajar Tidak Tahu Itu Wajar Bahwa Filsafat Itu Perdefinisi Bahagia Menurut Freud Beda Dengan Bahagia Menurut Tadi Plato Beda Tetapi Dalam Rangka Memahami Tubuh Kita Itu Sebagai Mekanik Mekanis Masalah Tubuh Bekerja Secara Mekanis Bagaimana Tubuh Kita Yang Mekanis Menghasilkan Yang Namanya Kebahagiaan Itu Nah Itu Biologi Nah Sekarang Kita Sudah Paham Sejak Akhir Tahun 1900an Itu Kita Sudah Paham Apa Bagaimana Otak Kita Itu Yang Bahagia Itu Bagaimana Itu Sudah Sejak Akhir Tahun 1900 Akhir Tahun 1900an Sudah Ada Tahun 1880 90 Sudah Ada Bagaimana Kita Memahami Otak Kita Bahagia Itu Sudah Paham Orang Orang Biologi Atau Neuroscience Sudah Paham Jadi Bahagia Itu Apa Menurut Plato 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 Tidak Belajar Neuroscience Menurut Plato Menurut Ini Dari Tadi Kamu Menurut Ini Menurut Ini Menurut Kamu Yang Mana Biasa Itu Kalau Diskusi Sama Filsuf Dia Ngomong Kebahagiaan Menurut Plato Kebahagiaan Menurut Immanuel Dari Tadi Kamu Ngomong Menurut Cara Kerja Otak Dan Jangan Lupa Cara Kerja Otak Tidak Terkecuali Mengenai Yang Namanya Algoritme Kebahagiaan Ini Itu Makin Lama Itu Makin Bagus Ada Hal-hal Yang Kemarin Belum Kita Ketahui Sekarang Kita Tahu Oh Gini Prosesnya Karena Kita Paham Bagaimana Otak Kita Menghasilkan Kebahagiaan Bagaimana Kalau Kita Itu Ber Empat Berlima Ber Seratus Itu Bisa Bahagia Bersama Nah Itu Yang Kita Lakukan Dan Itu Sudah Dilakukan Tidak Pakai Filsafat Setoa Tidak Pakai Filsafat Setoa Orang Finlandia Bahagia Mereka Tidak Pakai Filsafat Setoa Mereka Dilatih Untuk Bahagia Orang Jepang Mereka Hidup Seperti Ini Dia Tidak Dilatih Untuk Filsafat Setoa Mereka Dilatih Dilatih Hidup Sehari Hari Itu Dilatih Bahwa Kita Disebut Budak Hormon Bukan Budak Memang Kita Bagian Dari Tubuh Kita Misalkan Manusia Budak Hormon Hormon Itu Bagian Dari Tubuh Kita Hormon Kalau Tidak Bisa Muncul Juga Dan Hormon Dikendalikan Satu Dengan Yang Lain Kalau Kita Budak Hormon Enggak Juga Bahwa Kita Satu Kesatuan Antara Hormonal Jaringan Jaringan Tanpa Hormon Juga Enggak Bisa Bekerja Pencernakan Kita Kalau Enggak Ada Hormon Enggak Bisa Hormon Sendiri Memerlukan Kita Makan Supaya Jadi Mana Yang Budak Enggak Ada Kita Itu Itu Adalah Satu Sistem Yang Saling Bekerja Sama Saling Bekerja Gitu Kalau Free Jelas Enggak Ada Tapi Kalau Kita Ngomong Budak Enggak Ada Kita Budak Hormon Enggak Juga Hormon Itu Adalah Bagian Penting Dalam Tubuh Kita Sepenting Yang Lain Ada Hormon Enggak Otak Sama Aca Enggak Bisa Ada Hormon Jantung Jantung Berhenti Jadi Itu Adalah Kesatuan Rangkaian Mekanik Yang Menghasilkan Sebuah Sistem Kehidupan Tunggal Sekarang Itu Sistem Kehidupan Tunggal Kita Kalau Kita Bandingkan Dengan Sistem Kehidupan Bareng Kita Menghasilkan Sesuatu Yang Lebih Besar Ide Sekarang Kalau Kita Sudah Beres Menarik Oke Bahwa Kita Mempelajari Filsuf-filsuf Dulu Pemikirannya Keren Iya Oke Tetapi Kalau Filosofi Teras Filsufat Setoa Itu Apa Namanya Alternatif Untuk Bahagia Ya Untuk Kebahagiaan Seperti Kamu Habis Baca Koping Ho Seneng Gak Apa Tapi Kalau Mengharapkan Ini Kita Membuat Masyarakat Stoism Mulai Kapan Di dunia Ini Ada Pernah Ada Satu Komunitas Itu Stoa Terus Kemudian Mereka Bahagia Bahkan Kalau Kita Tidak Menginginkan Hal Yang Lebih Kita Tidak Akan Mendapatkan Kemajuan Seperti Marcus Aurelius Kita Mau Mencari Apa Kita Sudah Mendapatkan Segala Sesuatu Kapan Kita Mendapatkan Raja Tapi Kalau Semua Orang Begitu Dunia Ini Setiap Hari Berkembang Memerlukan Orang Yang Selalu Bertanya Harus Ada Sesuatu Yang Baru Ini Gitu Selalu Handphone Dulu Tidak Gini Makin Lama Makin Bagus Kalau Semua Orang Stoism Tidak Ada Handphone Ini Bayangin Sejak Zaman Dulu Orang Bernama Stes Tidak Perlu Handphone Yaudah Kita Menciptakan Handphone Membuat Handphone Karena Kita Ingin Yang Berlebihan Jadi Keinginan Berlebihan Itu Tidak Selalu Negatif Atau Tidak Selalu Merugikan Sementara Dalam Kasus Toa Ini Keinginan Yang Berlebihan Itu Adalah Emosi Yang Negatif Gitu Gitu Itu Sekarang Ide Nya Adalah Satu Sel Misalkan Komputer Satu Unit Komputer Digabungkan Menjadi Dua Dua Menjadi Tiga Itu Mereka Makin Cerdas Manusia Juga Gitu Kecerdasan Manusia Itu Juga Makin Kalau Disatukan Juga Makin Cerdas Sama Dengan Kecerdasan Kita Sekarang Kecerdasan Kolektif Kecerdasan Kita Bahwa Kita Bisa Membuat Pesawat Antar Planet Apa Namanya Pencawat Antariksa Itu Itu Karena Kecerdasan Kolektif Kalau Kita Kecerdasan Kolektif Kita Meningkat Ya Bukan Lantas Serta Merta Itu Secara Individual Kamu Lebih Cerdas Bisa Jadi Makin Goblok Tapi Secara Secara Kolektif Kamu Makin Cerdas Kita Sekarang Bisa Membuat Apa Namanya Membuat Apa Pesawat Keantariksa Alah Orang Begitu Ada Kamu Sudah Di Perimbun Sejak Lama Lihat Kapan Kamu Itu Yang Yang Bisa Bikin Pesawat Antariksa Itu Iya Orang Lain Bukan Kamu Kamu Lihat Kita Sekarang Hebat Kita Mengalami Kemajuan Pesat Kita Sudah Tahu Yang Namanya Apa Namanya Mekanika Kuantum Yang Tahu Mekanika Kuantum Beberapa Gelintir Kamu Mana Tahu Tahu Buayanya Nah Itu Jadi Bahwa Kemajuan Yang Kita Dapatkan Sekarang Ini Adalah Karena Kecerdasan Kolektif Kecerdasan Kolektif Membuat Kita Bekerja Menjadi Lebih Efisien Dan Lebih Efektif Makanya Makin Bahagia Kita Makin Bahagia Makin Kita Itu Bisa Bekerja Secara Efektif Dan Efisien Kenapa Begitu Ya Kita Tahu Otak Kita Begitu Kalau Kita Bekerja Bareng Semuanya Bekerja Selesai Lebih Awal Jadi Kalau Kita Di Negara Negara Bahagia Itu Jam 4 Sore Jam 3 Udah Selesai Mereka Duduk Duduk Udah Pekerjaan Selesai Kurang Minit Kurang Sekarang Terlepas Dari Setoan-setoan Tadi Sekarang Kita Sudah Bagaimana Membuat Otak Kita Secara Individual Bahagia Secara Secara Komunitas Secara Komunitas Kolektif Bahagia Itu Bisa Lapa Wim Lapa Wim Kan Kok Menghilang Wim 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 Ya itu Kita Sudah Tahu Gimana Gimana Caranya Membuat Bahagia Gitu Ya Nah Itu Itu Yang Sekarang Jadi Kalau Ada Orang Yang Menawarkan Stowa Sebagai Alternatif Untuk Mencapai Kebahagiaan Aduh Kan Itu Ibarat Kamu Pengen Bahagia Buka Primbon Ini Hari Apa Kita Jalan Kemana Gitu Ya itu Ada yang Aku Bahagia Dan Stoy Dia Sambil Rokok Jengkel Sekali lagi Orang Orang Itu Tidak Bisa Membedakan Antara Kebahagiaan Dan Kesenangan Itu Dua Hal Yang Berbeda Ya Kebahagiaan Dan Kesenangan Itu Dua Hal Yang Berbeda Nah Sekarang Tantangannya Itu Kita Bahagia Bersama Gitu Ya Gitu Tantangannya Jadi ya Sekarang Indah Kebahagiaan Nah Tapi Yang Penting Adalah Kita Memahami Admit Mengakui Bahwa kita Tidak Bahagia Gitu Itu Penting Kita Harus Mengakui Bahwa kita Tidak Bahagia Kalau Kita Tidak Mengakui Bahwa diri Kita Tidak Bahagia Bagaimana Kita Mau Meningkatkan Kebahagiaannya Gak Bisa Gitu Sama Kita Itu Bisa Memecahkan Masalah Kalau Kita Mengakui Atau Mengetahui Masalahnya Kalau Kita Sekedar Mengakui Punya Masalah Aja Gak Mau Lah Kapan Kita Menyelesaikan Masalahnya Gitu Ya Kalau Kita Melihat Sekarang Indek Kebahagiaan Orang Indonesia Adalah Di Urutan Ke 84 4 Artinya Artinya Kita Kita Tidak Bahagia Ada Sesuatu Yang Perlu Kita Lakukan Kalau Kita Ingin Menaikan Indek Kebahagiaan Dan Stoaisem Itu Bukan Jelas Jelas Tidak Bisa Meningkatkan Indek Kebahagiaan Sejak Kapan Stoaisem Bisa Meningkatkan Indek Kebahagiaan Ukurannya Apa Ukurannya Bukunya Laku Bahwa Stoaisem Itu Adalah Unik Filsafat Yang Unik Menerima Bahwa Kita Ini Determinasi Oke Tetapi Sekarang Ini Sains Bahwa Yang Namanya Filsafat Itu Ibu Dari Segala Ilmu Oke Aku Juga Aku Juga Saya Mengamini Bahwa Yang Namanya Filsafat Itu Adalah Ibu Dari Segala Ilmu Tapi Lantas Ibu Pasti Lebih Pintar Dari Anaknya Bawa Filsafat Iya Oke Filsafat Ibu Dari Segala Ilmu Iya Jadi Sayang Itu Enggak Ada Iya Bener Tapi Sekarang Kita Ada Pegangan Lain Yang Lebih Lebih Menjamin Lebih Bisa Diukur Gitu Oke Oke Wes 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 Satu Untuk Menghilangkan Ansietis Oke Itu Ansietis Ansietis Kecemasan Kecemasan Itu Tidak Sederhana Kecemasan Itu Tidak Sederhana Karena Kecemasan Itu Pada Dasarnya Awalnya Adalah Senjata Kita Senjata Kita Untuk Menghadapi Kehidupan Hanya Saja Kalau Kecemasan Itu Berlebihan Itu Memberikan Kualitas Yang Buruk Dalam Kehidupan Kita Nah Kalau Bagaimana Menghilangkan Kecemasan Itu Tidak Sederhana Kamu Ditanya Toko Pecel Yang Paling Enak Dimana Itu Kamu Bisa Jawab Langsung Pecelnya Busri Atau Pecelnya Busa Bisa Gitu Tetapi Kalau Ansietis Bagaimana Menghilangkan Kecemasan Itu Banyak Kamu Pecemas Masalah Apa Dulu Dan Setiap Orang Misalkan Obat Ada Obat Untuk Menurunkan Kecemasan Obat Anti Ansietas Itu Antidepresan Itu Ada Tapi Setiap Orang Tidak Sama Tergantung Kecemasannya Itu Tipenya Seperti Apa Jadi Kalau Tanya Bagaimana Kecemasan Itu Bisa Dihilangkan Yang Jelas Filsafat Setua Tidak Akan Bisa Menghilangkan Kecemasan M Gitu Kamu Gak Bakalan Cemasmu Gara 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 Bisa Bayar Apa Namanya Cicilan Itu Terus Kemudian Hilang Gara Gara Kamu Baca Bunya Stoa Gak Bakalan Gak Gak Bakalan Malah Berkurang Uangnya Berkurang Uangnya Karena Beli Buku Jadi Kalau Kita Kecemasan Diure Bagaimana Tapi Kalau Kita Memahami Bagaimana Cemas Itu Muncul Mungkin Itu Bisa Sedikit Membantu Kita Memahami Apa Yang Terjadi Dengan Kecemasan Dan Mungkin Menurunkan Tapi Gangguan Cemas Pada Umumnya Tidak Akan Hilang Demikian Saja Dengan Nasehat Itu Enggak Di Terapi Terapi Ada Obatnya Terus Kemudian Kalau Ada Ada Latihan 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 Harus Seperti Apa Yang Membuat Kecemasan Itu Menurun Itu Setiap Orang Berbeda Ada Yang Nafas Panjang Ada Yang Begitu Karena Ada Yang Itu Gangguan Panik Udah Makasih Semuanya Makasih Hari ini Udah Terpuaskan Selamat malam Selamat Bahagia Semuanya Yeah Okay